Intro Selamat datang kembali di channel Japo Grafis Saya doakan sehat selalu Kali ini kita akan belajar membuat animasi di photoshop Langkah pertama, buka photoshop kalian Di sini saya menggunakan photoshop CC 2019 Kalian juga bisa menggunakan versi sebelumnya untuk membuat proyek ini Sekarang kita buat proyek baru Pilih create new Di sini saya menggunakan resolusi film dan video HDTV 1080 Sekarang kita masukkan foto Pilih file, kemudian open Kalian bisa download bahan-bahannya di link deskripsi Pindahkan foto ke dalam proyek Karena ukurannya terlalu besar Tekan Ctrl plus T pada keyboard Kecilkan ukurannya agar sesuai dengan proyek Sekarang kita akan melakukan seleksi layer Pilih quick select tool Kemudian seleksi layer pada foto Untuk merapikan seleksi Kalian bisa pilih file, kalian bisa pilih poligonal lasu tool Agar tepiannya terlihat halus Sekarang pilih seleksi Sekarang pilih seleksi Kemudian modif Dan pilih feeder Masukkan nilai feeder 1 Sekarang duplikat layer Tekan Ctrl plus J pada keyboard Sekarang tekan ALT pada keyboard Dan klik thumbnail pada layer 2 Kemudian pilih layer 1 Pilih menu edit Kemudian fill Dan aktifkan color adaptation Kita hide layer 2 Kita hide layer 2 Sekarang kita akan membersihkan sisa-sisa potongan ini Untuk menghilangkan garis putus-putus Tekan Ctrl plus D Sekarang seleksi bekas potongan layer Kemudian klik kanan Pilih fill Sekarang tambahkan sedikit efek gelap Untuk layer 1 Pilih adjustment layer Kemudian pilih curvas Buat efek sedikit gelap untuk background Sekarang kita akan menambahkan efek blur Pilih layer 1 Kemudian pilih filter Pilih blur Dan pilih motion blur Rubah radiusnya menjadi 10 pixel Selanjutnya pilih layer 1 Kemudian klik kanan Pilih convert to smart object Dan pada layer 2 Klik kanan Pilih convert to smart object Sekarang kita akan membuat animasi Kita pilih create video timeline Pilih layer 2 Kemudian aktifkan keyframe transform Tarik timeline hingga akhir Dan pilih edit Pilih transform Kemudian pilih scale Keser background ke sebelah kiri Keser background ke sebelah kiri Kemudian pilih edit lagi Kemudian pilih edit lagi Pilih transform Dan pilih scale Sekarang kecilkan ukuran background Terakhir kita akan menambahkan efek hujan Pilih file Kemudian open Pilih video hujan Pindahkan layer video ke dalam project Tekan ctrl plus t pada keyboard Besarkan ukurannya agar sama dengan background Pilih video ke dalam project Pilih layer video ke dalam project Kita letakkan paling atas Rubah modenya menjadi screen Sekarang kita tes hasil akhirnya Kalian bisa menyimpannya dalam bentuk video Caranya pilih menu file Pilih export Pilih render video Kalian bisa menentukan size-nya Disini saya menggunakan HDV 1080 Kalau sudah kita pilih render Oke demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.